Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Cecep Wahyudin dan Ibu Hajah Uy Salbia, selaku dosen pengampu yang ada di mata kuliah ini. Izinkan saya mempresentasikan hasil artikel yang telah kami buat, yaitu yang berjudul Implementasi Inovasi Pelayanan Pajak Bumi Bangunan berbasis online yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Lanjut ke slide selanjutnya, di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok kita yang pertama ada Raihan Cahya Nugraha, yang kedua ada Kevin Ginaldo, yang ketiga ada Gladys Marcia Brata, yang keempat ada saya sendiri Muhammad Rafidya Zidane, dan yang terakhir ada Vidya Arizita Erfito. Di slide selanjutnya ada daftar isi, kita akan membahas yang pertama ada anggota kelompok yang tadi saya sudah jelaskan, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Lanjut, kita masuk ke pendahuluan. Jadi, selama masa pandemi, banyak pelayanan secara tetap muka diubah menjadi pelayanan berbasis online. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi interaksi secara langsung orang-orang demi menekan laju pertumbuhan COVID-19. Senada, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, yang menciptakan banyak inovasi layanan online, salah satunya adalah ESPPT PBB Kota Bogor. Apa sih itu ESPPT itu? ESPPT itu elektronik, Surat Pemberitahuan Pajak Perhutang, Pajak Bumi Bangunan. Inovasi tersebut mulai dikembangkan pada masa pandemi hingga sekarang. Dalam penelitian ini, kami menggunakan teori atribut inovasi menurut Rogers dalam Suwarno 2018-17. Di antaranya keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemungkinan diamati. Wahyudin dan Hernawan 2020. Metode Penelitian Kami menggunakan metode penelitian kualitatif merupakan metode berdasarkan filsafat post-topotipisme. Sehingga, instrumen utamanya adalah penelitian itu sendiri karena meneliti pada obyek yang ilmiah. Melakukan observasi secara langsung di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor memuancarai Ibu Nitrenita SEMSI selaku Kepala Subbidang Pelayanan dan Konsultasi serta dokumentasi di tempat sebagai teknik pengambilan data yang dilakukan penulis untuk menyusun artikel ini. Selain itu, sumber yang digunakan berasal dari internet, buku-buku, jurnal-jurnal, sebagai studi kepustakaan dalam memperoleh beberapa data. Menurut Mills dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara reduksi data, penyajian data, dan pengabaran kesimpulan atau verifikasi. Dalam teknik keabsahan data, dinyatakan valid jika tidak terdapat berbedaan antara hasil penulis dengan kondisi yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, Vidya akan menjelaskan bagian pembahasan. Dalam mengolah hasil wawancara di bagian pembahasan, kami menggunakan teori atribut inovasi menurut Rogers. Di antaranya satu, ada keuntungan relatif. Sebelumnya, SPPT PBB dicetak sejumlah ratusan ribuan dan didistribusikan ke kelurahan-kelurahan membutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar 1-2 bulan. Jika tanggal 1 ditetapkan, maka akhir Februari baru diterima oleh masyarakat. Setelah diterapkannya ISPPT, maka jika tanggal 1 ditetapkan, tanggal 2 atau 3, masyarakat bisa langsung munduh SPPT di aplikasi tersebut. Kemudahan lainnya, jika SPPT-nya hilang, maka masyarakat juga bisa langsung munduh salinan dokumen SPPT tahun-tahun sebelumnya, karena terdapat riwayat SPPT tahun sebelumnya di aplikasi tersebut. Dan dimensi kedua, ada dimensi kesesuaian. Bapeno Kota Bogor sebelumnya memiliki inovasi, yaitu layanan mobil keling. Nah, untuk mendukung transformasi layanan digital di Indonesia, maka Bapeno Kota Bogor menciptakan ISPPT-PPB. Nah, di sini masyarakat dipaksa untuk bertransaksi secara online, karena untuk menciptakan sebuah kebiasaan dalam kondisi tertentu. Kerumitan atau kompleksiti pelaksanaan ISPPT ini memudahkan kaum pemuda. Sedangkan, masyarakat yang sudah lanjut usia atau kurang paham terhadap teknologi dibuat merasa dingin ketika menggunakan layanan tersebut. Kemungkinan dicoba atau tryability melakukan ISPPT ini dimulai pada tahun 2021. Terdapat masa transisi, yaitu 2 tahun, sekitar tahun 2021 hingga 2022. Bapenda hanya mencetak sebagian ISPPT dan sebagian dilakukan secara online. Mulai 2023, sudah dilakukan secara menyeluruh hanya dengan mengunduh di aplikasi. Kemudahan diamati atau observability, tampilan yang disediakan dalam ISPPT mudah diikuti cara penggunaannya karena terlihat jelas langkah demi langkah sesuai video tutorial YouTube Bapenda Kota Gogor. Sehingga, banyak masyarakat membuat akun baru. Berdasarkan data dari Bapenda, terdapat 29.386 masyarakat yang membuat akun baru ISPPT mulai bulan Januari hingga November 2023. Oke, selain menggunakan teori yang di atas, penulis juga akan menjelaskan hambatan-hambatan apa saja dalam penggunaan ISPPT dan langkah Bapenda dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, permasalahannya terdapat pada masyarakat yang sudah lanjut usia atau belum memahami teknologi jika ransia tersebut tidak penyuliannya maka petugas dapat memberikan arahan atau menjelaskannya jika tidak didampingi maka petugasnya sendiri yang secara langsung akan membantu hingga akhir. Di samping itu, masih tersedianya layanan offline seperti mobil keliling yang dapat digunakan di masyarakat yang belum melek teknologi. Dan demikian, Bapenda Kota Bogor mengembalikan pilihan kepada masyarakat untuk mengenakan jenis layanan seperti apa penyusunan kondisi masing-masing dalam meningkatkan kekuasaan masyarakat. Kesimpulannya, inovasi yang dilakukan oleh Bapenda Kota Bogor menunjukkan keuntungan relatif yang signifikan, mengurangi waktu dan kerumitan dalam pemungutan pajak bumi bangunan serta mendapatkan surat penagihan pajak PBB yang disebut SPPT berbentuk elektronik dengan memberikan kesesuaian dalam era digital. Meskipun terdapat kompleksitas penggunaan, ESPPT memberikan kemungkinan dicoba yang diawasi secara baik oleh Bapenda Kota Bogor serta kemudahan diamati melalui panduan yang tersedia melalui aplikasi atau website resmi ESPPT PBB Kota Bogor. Meskipun ada hambatan terkait pemahaman teknologi di kalangan ansia, Bapenda Kota Bogor berhasil mengatasi dengan bantuan dari petugas dan tetap menjadikan opsi layanan offline untuk membantu masyarakat yang tidak paham dengan teknologi. Sekian pemaparan artikel dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.